Intro Mahkamah Konstitusi menggelar sidang persilisan hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 untuk Kabupaten Labuan Batu, Kabupaten Labuan Batu Selatan, dan Kabupaten Asahan dengan agenda mendengar penjelasan permohonan-pemohon. Ihwa Ludin Simatupang, kuasa hukum pasangan calon Eric Atra dari Tonga, Elia Rosa Siregar menjelaskan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Wakil Ketua MK Aswanto bahwa keunggulan suara petahana, Andi Suhaimi Dali Munte Faisal Amdi Siregar dihasilkan melalui cara melanggar ketentuan yang berlaku. Menurut pemohon, petahana telah melakukan penggalangan dukungan dengan mengarahkan aparaturusipin negara. Terhadap permasalahan itu, pemohon menyertakan bukti putusan Komisi ASN yang menjatuhkan sanksi kepada sejumlah ASN yang melakukan pelanggaran. Selain itu, pemohon juga mendalilkan banyak pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT ikut memberikan suara pada hari pemutang suara. Selanjutnya, dalam sekitar hasil pilkada Labuan Batu Selatan, Prisma Dhani, kuasa hukum pasangan calon Hasnah Harap, Kholil Jufri Harahap menjelaskan dalil adanya pelanggaran yang dilakukan pasangan calon Edimin Ahmad Paddi Tanjung. Menurut pemohon, tingkat partisipasi pemilih dalam pilkada Labuan Batu Selatan tidak wajar, terutama di kawasan perkebunan. Sementara dalam sekitar hasil pilkada Kabupaten Asahan, kuasa hukum pasangan calon Nur Ajizah Henry Sergar menjelaskan dalil pemohon mengenai adanya pengerana ASN untuk mendukung Surya Taufik Zainal Abidin dengan dalih untuk menjaga kelancaran pelaksanaan pilkada. Ilham Riyadi, Hendi Presitya, MKTV News melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.